Kalau misalnya kita ditanya, lemak bangun masjid atau musyola? Lemak masjid. Nah, di masjid itu kan harus ada Jum'atan? Wih, tak harus. Nah, di masjid itu kan, apa namanya? Harusnya dia luas. Wih, tak harus. Kecil juga boleh. Ida katik Jum'atan juga boleh. Nah, ini jadi bangun masjid. Nah, kenapa lemaklah bangun masjid? Karena pahalunya lebih besar. Kenapa pahalunya lebih besar? Kageno Nabi memerintahkan kita membangun masjid, bukan bangun musyola. Mahasyirul Hadirun, jamaah Majlis Tahlim Nur Khairiyah. Yang insya Allah, kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebaikan, kemudahan dunia. Dan di akhirat, amin. Ya Rabbah Alamin. Alhamdulillah, itu kembali dipertemukan oleh Allah SWT di majlis yang penuh barokah ini. Dan Alhamdulillah, insya Allah, sebagaimana yang kita jimu, mayoritas hampir 100% ibu-ibu yang hadir di majlis ini memakai baju ataupun, apa namanya tidak seragam ini? Tidak seragam, oke? Bajunya sama, sama warnanya hampir sama. Hampir 100% ada si ibu-ibunya melu di itu. Tapi tidak kegingoan. Tidak kegingoan. Kenapa? Karno yang dikit melu dengan yang banyak. Nah ini, insya Allah, menjadi salah satu ibarat makmano kalau kita kumpul-kumpul di perkumpulan yang baik, maka yang banyak itu akan memberikan daripada warno kepada yang sedikit. Nah itulah kata ulama. Kata ulama, di dalam ilmu figi, banyu yang sedikit, yang dionyo itu kurang dari dua pula, kalau dionyo najis atau terkeno najis tidak pacat dipaki untuk bersuci. Tapi, apakah banyu dikit itu langsung tidak pacat kita paki? Maka kata ulama, masih bisa kita paki, cago-nyo campurkan dengan banyu yang banyak. Jadi ketika banyu dikit yang kurang dari dua pula tadi, dionyo muta najis tidak pacat dipakai untuk bersuci, kita gabungkan. Sehingga digabung-gabung-gabung, akhirnya banyu itu jadi bahagian jadi banyak lebih dari dua pula, maka banyu tersebut kembali pacat dipakai untuk bersu-bersuci. Nah itulah. Ibarat kita hadir di majlis taklim, sama yang mungkin tidak seragam, tapi begitu bergabung dengan yang seragam, jadi kejikoannya seragam. Ketika kita di majlis, kita masing-masing bawa doso, masing-masing bawa kesalahan. InsyaAllah kita ketika bergabung di majlis ini, tidak keluar kita dari majlis, kecuali doso kita, kesalahan kita diampuni, dihapuskan oleh Allah SWT, Allah SWT kembali menjadi suci. Amin. Ya Rabbah. Amin. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah membaca surat yasin. Sebagai manubiasu, sebelum membaca surat yasin, niat-niatnya itu alam kebanyaknya. Kita niat kemini, kita niat kemini, kita niat macam-macam kita berniat. Nah kira-kira, apa yang disebut dengan niat-niat sebelum kita macu yasin, itu namunya sebutannya adalah tawassu. Sebutannya adalah tawassu. Jadi kata ulama, kita ni kalau ada hajar, ada keinginan kepada Allah SWT, keinginan hajar itu, bisa jadi kita pengen dapat nikmat, atau yang kedua, kita pengen kesusahan yang Allah berikan, segera diangkatkan. diangkatkan. Kan hajar kita tergambung, kalau kita pikir-pikir, apa hajarnya tidak keluar dari dua ini. Kita pengen dapat nikmat yang baru, yang belum punya, jadi pengen punya. Punya apa, kita serah kan. Kemudian yang kedua, atau dionya minta kepada Allah, kesusahan, musibah, ujian, yang dia dapatkan dari Allah, segera Allah angkatkan. Nah ketika dua ini kita alami, atau kita punya hajar kepada Allah, yang ingin kita sampaikan, maka ulama ngomong, kata ulama, kalau kita berdoa, langsung kepada Allah itu bisa, akan tetapi untuk peluang dikabulkan oleh Allah itu tergantung makmano kualitas imannya kita. Kalau kualitas imannya kita masih pasang suhud, banyaklah suhudnya. Kalau kualitas iman kita masih turun, turun naik, banyaklah turunnya. Nah, jadi, jangan heran di saat kita berdoa, minta agar dapat nikmat, atau berdoa, minta supaya musibah, ujian susah ini segera diangkat, belum kunjung dikabulkan oleh Allah. Nah, kata ulama, supaya cepat untuk dikabulkan, salah satu, salah satu metode terbaiknya adalah, melalui tawasul. Tawasul itu apa ustaz? Tawasul itu kita menjadikan ngembek perantara. Ngembek perantara. Nah, perantara ini ada dua. Yang pertama, perantara wong yang soleh. Yang kedua, perantara amal soleh. Amal soleh. Dua. Jadi, perantara. Yang pertama, wong soleh. Maksudnya makmano. Kita berdoa modilma ini. Ya Allah, dengan berkat kecintaan engkau kepada Nabi Muhammad, contuh. Dengan berkat kecintaan engkau kepada Nabi Muhammad, maka kabulkanlah hajatku ini. Nah, ini namun kita tawasul. Tawasul dengan wong yang soleh. Atau misalnya, selain Nabi Muhammad SAW, baik wongnya masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya, kita kekihai. Baik kiainya masih hidup atau sudah meninggal. Kita sebut, Ya Allah, cintamu kepada kiai. Ulama soleh fulan bin fulan. Maka, dengan berkat kecintaanmu, kabulkanlah hajat aku. Angkatlah kesusahanku. Insya Allah, cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau kita sebagai anak, maka termasuk yang bisa untuk kita jadikan sebagai tawasul adalah wong tua kita dewek. Wong tua kita? Wong tua kita dewek. Kadang-kadang, kita ini anak nyari-nyari wong soleh terlalu jauh. padahal di rumah kita atau di dekat kita ada keramat dewek, yaitu wong tua. Jadi kalau wong tua kita sudah meninggal, jangan-jangan kita lupa untuk ziarah. Dan kita nak bapu. Pas di aku ketika berziarah di depan hadapan kuburan wong tua kita tadi. Kita berdoa. Ya Allah, dengan berkat daripada kesolehan, wong tuaku semasa hidupnya nyunyini gajin solat dan macam-macam cintamu kepada dia, maka kabulkanlah hajat aku. Ini tawasul yang pertama, yang pertama, menggunakan tawasul wong soleh. Yang kedua, amal soleh. Amal? Amal soleh. Mana maksud amal soleh? Amal soleh itu, yaitu amal-amal, kebaikan-kebaikan yang kita gawike, kita jadikan sebagai tawasul perantara agar Allah mengabulkan hajat kita. Seperti yang tadi disampaikan, insya Allah, dengan bacaan surat yasin ini, insya Allah, umur kita panjang, umur kemudian usia kita baru, macam-macam. Nah, itu namanya tawasul dengan surat yasin. Kan surat yasin itu, kalau kita baca kebaikan. Amal soleh, ibadah. Nah, ibadah kebaikan amal soleh tadi, kita jadikan barang. Ibarat kata, benda yang kita sodorkan kepada Allah. Ya Allah, bukan kita nak berbangkelan. Tidak berbangkelan, tidak. Karena ini diajarkan oleh Nabi Muhammad, s.a.w. Ibu mungkin pernah dengar cerita, ada tiga wong yang, yang di, apa, yang terperangkap di Jiruguwa. Nabi pernah cerita, di zaman Bani Israel, ada tiga wong yang terperangkap di Jiruguwa. Tertutup mulut wong itu dengan batu besar. Maka masing-masing berdoa, bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. Ada yang bertawasul dengan baktinya kepada wong tuwanya. Ya Allah, aku ini bakti sama wong tuwaku. Kalau memang bakti itu, engkau ridhoi, maka tolong geser batu ini. Hanya bergeser sepeng tiga. Terbuka. Kemudian yang lain berdoa pula, bertawasul dengan apa? Dengan ketakwaan dia. Dia pernah nak digoda untuk berzina. Tapi dia, dia kuat. Dia, apa namanya, dia mampu untuk menghindari zina tersebut. Maka dia ngomong, kalau memang itu ikhlas lillahi ta'ala, tolong geser, selamatkan kami. Maka digeser, terbukalah batu itu sedikit. Lalu yang ketiga berdoa, Ya Allah, aku pernah dulu ngenjukkan sedekah yang begitu banyak. Nah, ini kan bukan bebangkelan kepada Allah. Bukan. Cuma memang Allah nyuruh kita. Nyuruh kita untuk minta kepada Allah salah satu cagonya dengan model tawasul. Nah, insya Allah, kita setiap di majlis ini membaca surat yasin. Memang, atau tujuannya untuk almarhum, untuk almarhumah, siapapun daripada keluarga kita yang sudah meninggal, dan banyak niat-niat tujuan-tujuan yang lain, yakinilah, setiap kita maju surat yasin, yakin, pasti seluruh doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Allah asa kita ya, yakin. Makanya pas kita maju yasin, jangan, jangan, hosyo-hosyo lah. Dan kita hadirkan hati, karena kita ini sedang bertawasul dengan surat ya, dengan surat yasin. Insya Allah, apa namanya, meskipun kita tidak tiap hari macu yasin, mungkin. Aduh yang macu yasin cuma di majlis ini, mungkin. Kalau tiap hari, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pacar macu surat yasin. Nah, insya Allah, walaupun cuma di majlis inilah kita macu surat yasin, insya Allah, kalau kita khusyuk, benar-benar minta kepada Allah, hidup kita akan lancar, luncur, aman, sentuh, sentuh, amin. Ya Rabbah, alamin. Ibu-ibu, jamaah amadis salim, kita akan melanjutkan pelajaran kita, di dalam ilmu figih, kita sedang membahas tentang solat sun, solat sunnah, na'am. Solat sunnah yang terakhir, kita bahas itu solat sunnah aku? Solat sunnah yang terakhir, kita bahas solat sunnah apa? Solat sunnah duha. Solat sunnah duha yang terakhir kita bahas. Nah, kita lanjutkan. Daripada pembahasan solat sunnah, yaitu selanjutnya, yang menduduki kedudukan afdol setelah solat sunnah duha. Yang sudah kita pelajari, solat sunnah duha itu mulainya jam berapa? 16 menit setelah matahari hujung. Dapati jam. Tapi, nyingok tengbit matahari jam berapa? Ditambah 16 menit. Solat duha itu habisnya jam berapa? Pas adan zuhuh, waktu zuhuh masuk. Solat duha itu, afdolnya digawih ke jam berapa? Kiro-kiro jam 8 setengah, atau jam 9? Sembilan. Kiro-kiro jam seperti itu. Nah, kemudian, apa namunnya? Setelah solat duha, yang bagus, yang afdol adalah, rok atal ihrom, wa rok atat tawaf. Ini tidak pacat kita gawikan, kecuali kalau kita umroh, ataupun kita haji. Ibu, kalau kita umroh haji, maka ada istilah, rok atal ihrom, sama rok atat tawaf. Apa itu rok atal ihrom? Solat sunnah untuk ihrom. Apa maksudnya? Kita kan kalau haji, kalau umroh, memakai baju ihrom. Baju ihrom itu sebenarnya istilah baik. Ihrom itu aslinya bukan baju. Tapi ihrom itu aslinya adalah niat. Karena di dalam solat baik ada ihrom. Buktinya tadbirotul. Ihrom itu bukan baju sebenarnya. Cuman gara-gara, gara-gara pas kita, berniat, kita umroh, berniat umroh, maka kita tidak boleh, memakai baju yang sembarang, khususnya yang lanang. Kalau ibu-ibu, tidak. Kalau ibu-ibu, baju apa boleh? Yang penting nutup aurat. Ketika kita umroh, karena bahas umroh beda usaha haji, maka kita harus ihrom. Harus berniat. Dan niatnya itu harus di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Namanya Mikor. Namanya Mikor. Mikor itu tempat yang telah ditentukan langsung oleh Nabi Muhammad. Di mana tempatnya? Macam-macam. Ada Yalamlam. Ada Bir Ali. Ada Ji'rona. Ada Tan. Ada Hudaib. Ada Hudaib. Hudaibiyah. Macam-macam. InsyaAllah ibu-ibu yang belum umroh, umroh. Kalau lah sudah umroh ni, terbayang. Kalau belum umroh, masih ngawang-ngawang lagi dulu. Ustaz ni ngomong apa? Tapi InsyaAllah, kita yakin. Urusan umroh ni bukan urusan duit. Tapi memang panggilan Allah. Kalau Allah manggil, Allah menunjuk kita kemampuan. Kalau Allah tidak panggil, mampulah kita. Belum terjaga. Karena banyak kawan-kawan punya duit sudah mendekati em. Bahkan dia punya ratusan. Ratusan punya puluhan em. Tapi sampai detik ini, belum haji. Belum um. Sayang. Padahal itu kesempatan dari Allah. Balik-balik ke panggilan. Jadi, pas kita umroh, maka kita harus berniat. Niatnya itu di mi. Mikot. Mikotnya itu banyak. Contoh si kok. Bir Ali. Bir ah. Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu, atau Dul Hulaifah, kita disitu ada becah masjid. Masjid Bir Ali namanya. Maka disitu, kita melaksanakan sholat sunnah dua rokaan. Sholat sunnah dua rokaan itu sunnah. Namanya, sholat sunnah ikhram. Kenapa disebut sholat sunnah ikhram? karena setelah kita sholat sunnah ini, kita nak melafazkan niat, ikhram umroh atau ikhram haji. Jadi, sholat sunnah dua rokaan. Usalli sunnah tal-ihram rokaan taini lillahi 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 ta'ala allahu akbar. Kemudian, habis fatihah rokaan yang pertama, macukul ya. Habis fatihah rokaan kedua, macukul kulhu. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah sholat, langsung dionian. Labaiqallahumma biumrotin nawaitul umrata wa ahram tubiha lillahi lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat untuk melaksanakan umroh, dan aku masuk ke dalam ibadah umroh lillahi lillahi ta'ala. Ini disebut sholat sunnah ikhram. Kenapa disebut sholat sunnah ikhram? Karena setelah sholat sunnah, kita nak ngawi ke ikhram. Ini insya Allah. Itu yang sudah umroh terbayang. Yang belum umroh masih awang ah. Masih awang-awang. Tapi insya Allah bisa dipahami. Kemudian, apa namanya? Setelah itu ada roka atau tawaf namanya. Dua roka atau tawaf. Apa dua roka atau tawaf? Kita nikah umroh. Habis dari mikot tadi, kaget ke Mekah. Kemekah, ke Masjidil. Harum, ke Ka'bah. Di Ka'bah kita tahu? Tawaf berapa kali? Tujuh kali mengelilingi Ka'bah. Setelah tujuh kali mengelilingi Ka'bah, kalau umroh, kita nak sa'i kan? Dari mana? Sofa ke Marwana. Sebelum sa'i, kita istirahat dulu. Sebelum sa'i, kita sholat sunnah dulu. Namanya sholat sunnah tawaf. Namanya sholat sunnah atau tawaf. Jadi, habis tawaf, tujuh kali, kita berjalan. Minggi, untuk ke tempat sa'i. Sebelumnya di tengah-tengah itu, kita stop dulu. Di hadapan Ka'bah kita, usalli sunnah tawaf. Ruk ataini lillahi ta'ala. Dewek-dewek, sholatnya tidak bisa berjamah. Roka pertama, kuliah ayuhal kafirun. Roka kedua, kulhu wallahu. Kulhu wallohan. Habisnya berdoa. Berdoa. Ini namanya sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian, setelah itu, ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Namanya tahiyatul? Antinya, kalau bukan masjid, tidak kati. Namanya mas? Masjid. Apa beda masjid sama musyola? Kalau persamaannya sama-sama dipakai untuk sholat berjamaah. Bedanya apa? Besar kecil? Nah, ini satu. Besar kecil. Biasanya kalau kecil itu musyola. Kalau besar masjid, apa lagi? Masjid. Kalau masjid, bisa jum'atan. Kalau musyola, tidak apa lagi? Ada lagi, tidak? Hah? Oh, kalau masjid, asalnya lima waktu. Kalau langgar, tidak? Ya, apa lagi? Eh, ya, kadang-kadang langgar itu zuhur kasar, tidak ganti. Tosong. Nah, tapi yang benar, yang benarnya itu, ini Anda jelaskan supaya ibu, kalau ada niat. Kalau ibu-ibu ada niat, misalnya ada duit, atau ada simpenan tanah. Tanah itu jauh, di kampung sana. Pas pulau di kampung itu, belum ada bangunan untuk sholat bejama'ah. Nama mana? Nak dibangunkan masjid, tanahnya itu kecil. Tidak, bukan masalah duitnya kurang. Bukan masalah itu. Tanahnya itu kecil. Tidak pantas. Jadi, nak dibangunkan sholat. Maka, sebenarnya ibu-ibu, namanya langgar sholat dengan masjid, itu bedanya tergantung wakaf. Yang punya tanah, niat wakafnya untuk apa? Kalau dia niat wakafnya untuk masjid, meskipun kecil. Dan masjid itu, tidak harus ada jumatan. Nah, inilah yang salah. Oh, ini tidaklah apa? Oh, kalau bangun masjid, harus ada jumatan. Tidak. Masjid itu, tidak harus ada jumatan. Kalau memang di kampung itu sudah ada masjid besar tempat uang jumatan, maka kita masih boleh membangun masjid. Yang penting, jangan adukin jumat. Jadi, apa namanya? Sebenarnya, kalau dipilih, mana yang lebih afdol? Aku, Ustadz, punya tanah 10x10. Lemaklah aku bangun langgar, musolah, atau aku bangun masjid. Maka jawabannya, lemaklah bangun masjid. Kenapa lemaklah bangun masjid? Karena pahalunya lebih besar. Kenapa pahalunya lebih besar? Karena Nabi memerintahkan kita membangun masjid, bukan bangun musolah. Jadi, Nabi itu ngomong, manbana masjidandillah. Barang siapa yang membangun masjid. Selalu Nabi ngomong masjid. Walaupun kata Nabi, yang dibangun itu cuma sebatas tanah yang cukup untuk, bahasanya Nabi, untuk sangkanyobowo. Bukan sarang. Apa namanya? Sangkanyobowo. Cuma itu, kecil. Maka kata Nabi Muhammad, dia akan dibangun di surga istana yang lebih hebat. Dari apa yang dia bangun? Bangun. Jadi, kalau misalnya kita ditanya, lemak bangun masjid atau musolah? Lemak masjid. Nah, di masjid itu kan harus ada Jum'atan. Wih, tak harus. Nah, di masjid itu kan apa namanya? Harusnya dia luas. Wih, tak harus. Kecil juga boleh. Ida katik Jum'atan juga boleh. Boleh. Nah, ini. Jadi, bangun masjid. Nah. Tahiyyatul masjid. Jadi, kalau kita masuk ke masjid, bukan masuk ke musolah. Ibu-ibu, kalau ada pengajian, pengajiannya, ngaji. Tadar. Tadagusan. Di langgang. Atau ibu, pengajian figih. Acaranya di musol. Musol lah. Maka ibu, walaupun dalam keadaan head, boleh hading. Hei, boleh hading. Kalau pengajian Tadagus, ngaji Al-Quran, boleh tak hading? Hading boleh. Cuma jangan melok maco. Nengah, weh. Nengah, kau gak melok maco. Lagi ada tamu. Nah, gak mampu. Hading ibu, boleh. Kalau di langgang duduk, di langgang kita lagi head, lagi nifas, boleh. Karena langgar musol lah, itu bukan masjid. Tapi, kalau itu pengajiannya, ada di masjid. Kalau ada ustazah, atau ustaz yang ngomong, gak apa-apa, maka jangan didengar ke. Yang benar, kalau majelisnya, ada di masjid, kalau kita head, kalau kita nifas, kita dilarang oleh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, Nabi Muhammad, aku tidak menghalalkan masjid, untuk dimasuki oleh, orang yang sedang head. perempuan yang sedang head, dilarang oleh Nabi masuk di masjid. Maka, pengajian di masjid, boleh gak? Pengajiannya boleh. Hadinya, kalau kita lagi head, tidak? Tidak boleh. Nah, ada juga, sebagian ustazah, ustazah yang nyelaskan model ma'ini. Model ma'ini apa? Model ma'ini maksud itu. Bukan model ma'itu, maksud itu kan. Model ma'ini, penjelasannya itu. Mak Manudio ngomong, Ustaz, zaman sekarang ini beda, seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu, belum ada woti Jepang. Belum ada woti? Apa woti Jepang? Yolah itulah, pembalut. Eh, pembalut. Nah, belum ada pembalut. Sekarang ini ada pembalut. Aman, tidak bakal netes. Nabi Muhammad itu, melarang kita, masuk masjid, berdiam di masjid, karena takut, kaget, darah netes, ngotori masjid. Darah itu nak, najis. Mako, jawabnya gampang. Kenapa, musola boleh, nak netes, tak netes, bejola. Nah, tidak. Jadi, kata ulama, kalau dia pakai pembalut, lagi head pakai pembalut, yang boleh itu, bukan berdiam di masjid, tapi cuma ngelewat iwek. Ngelewat itu, masuknya mana? Masuk dari pintu ini, keluar dari pintu ini. Nah, kalau masuk dari pintu ini, metunya dari pintu ini juga, tetap, berduso. Tidak, boh? Tidak boleh. Jadi, walaupun pakai pembalut, aku lagi, waktu ngomong, aku nih, Ustaz, biasanya, kalau yang terakhir-terakhir ini, sudah di ujung head, ini Ustaz, 10 hari. Hari yang ke-8 ini, biasanya, darah itu dikitnya, aman. aman dari mana? Tetap hangat. Bukan urusan netes, atau tidak, netes. Jadi, ingatkan, 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 kalau kita lagi head, nak pergi majelis salim, yang diadakan di masjid, maka tidak boleh kita hadir. Aku nengeng, 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 nengeng dari luar masjid. Nengeng dari luar kan, misalnya, dotoa, kita nginti, atau kita nguping dari luar, itu tidak masalah. Nah, kemudian, akad nikah, samu. Ini repot. Akad nikah, memang, katu ulama, katu Nabi Muhammad, akad nikah itu, sunnah, diadakan, di masjid. Sunnah. Jadi, kalau akad nikah itu, sunnah di masjid. Kenapa, disunnahkan di masjid? Karena, zaman dulu. Zaman dulu itu, namanya tempat umum, kalau kita namanya, hall, hall yang mana, hall? Aula. Aula, pengumuman apa-apa, adanya di masjid. Nah, nikah, pernikahan ini, harus sunnahnya diumumkan. Jangan nikah, diam-diam. Kagek, wong curiga, tiba-tiba, Ustadz Ali, jalan, ke mall, ngawak betino. Betino itu, bini anak. Cuma anak, waktu penganten sama perempuan ini, ini, tidak anak umumkan akadnya. Akhirnya kan, ibu-ibu saya kan. Nah, perasaan kami, perasaan kami. Ustadz Ali ini kan, ini kan, bini ini bercadang, kok ini tidak bercadang? Kok tidak bercadang? Hai, jangan-jangan. Hai. Jadi, ketika kita nikah, memang kalau ditanya sah, itu sah-sah, nikah siri. Nikah siri itu, nikah di bawah ini. Aduh, tapi, bahasanya baik. Bahasanya baik. Nikah diam-diam. Tidak terdaftar? Tidak terdaftar. Di ketip. Eh, belum, belum terdaftar. Kalau secara agama, selama yang menikahkan itu wali. Kemudian, ada saksi dua, sah-sah baik. Ada mas kawin, sah-sah baik. Cuma, Nabi ngomong, sunnahnya diiklankan. Sunnahnya diumumkan. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Kecurigaan dari sana dan dari sini. Nah, kecuali, sekarang ini ibu-ibu musim. Kalau nak pengantin, aduh putu pre. Nah, pre-wedding kan. Yang sayangnya, putu pre-wedding itu, dilakukan kadang-kadang di masjid juga. Ada masjid-masjid yang bagus kan. Pintunya bagus, kubahnya bagus, apa-apa yang bagus. Nah, kita pre-weddingnya di sana. Tapi, Alhamdulillah sekarang masjid itu tidak dipakai lagi. Sudah ada, orang sekarang lebih demen pre-wedding itu di outdoor. Outdoor. Kemudian, sebelum pre-wedding juga ada lamaran. Ada lamaran. Kadang-kadang kan. Yang mana, sebenarnya lamaran itu, kalau cowok agamanya itu, tidak kata, istilah, tukar cincin. Nah, dipasangkan cincin. Tidak kata dalam agama itu. ada nasroni. Kemudian, apa lamaran itu sebenarnya, tidak perlu dipertemukan, sampai dipotokan bagian-bagian. Kalau sekarang ini kan, dia apa, oleh IO itu. Oleh IO itu. Oleh event organiser. 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 Jadi, di secara nyonya. Di secara kenyan. Apa dia? Dibuatkan kuadinya. Kalau zaman kuadinya itu, pas pengantin baik. Sekarang, sekarang AKK, ada kuadinya AKK. Ada. Nyunat iya adora. Adora alo. Kemudian, mati. Mati yang nak kata kuadinya. Jadi, mana-mana, Masya Allah. Pas lamaran, pas lamaran, minta maaf, ibu, ingatkan. Ada yang lambang apa? Lambang itu, nah. Bulat. Itu jangan dipakai. Itu jangan dipakai. Itu tuh, ador. Tuhannya agama lain. Pucuknya tuh, ador. Nah, itu jangan dipakai. Oh, itu kan simbol cinta, Ustaz. Simbol cinta dari mana? Ada kan yang bulat itu. bulat, ada yang juk godong-godong. Eh? Bulat-bulat juk godong-godong. Itu jangan dipakai. Biasanya, oi, oi. Oi. Biasanya bulatan itu tuh, bukan tangkut di pucuk kepala. Bukan. Tapi di dendek. di dendek kuat itu. Oke, namu. A dan B. A dan B. Eh? A kan? A dan B. Di bulat ke itu? Tak usah ditiru-tiru yang model maik itu. Eh, tak usah ditiru-tiru. Jangan ditiru. Itu ajaran-ajaran yang tidak ini, kan? Nah. Apa dia? Apa dia? Nah, kita kan yang punya. Kita kan yang cewanya. Mereka kan yang bekerja. Kita yang bah. Pembeli adalah ratu. Ibu-ibu kan perempuan. Ibu-ibu kan. Ibu. Mereka coba mana? Nah, alhasil. Uy! Jadi, kalau nak pre-pre wedding itu, kan biasanya, yang mempelai ini, calon mempelai, belum mempelai, calon mempelai ini, alang kenungunya, sama fotografer. Mana pegang tangannya? Nah, ini. Sudah-sudah lah. Ini nih, belum pengantin. Kalau belum pengantin, berdoso. Haram. Ida barok. Ida barokah. Nah, kalau memang, kalau memang nak pre-wedding, kalau memang dipaksa, oh, kalau memang, dah, cowoknya, lemaklah nikah siri dulu. Lemaklah nikah siri dulu. Emang kan sudah berjodoh? Ya, kita kantin dulu, tapi sediman dulu. Nah, sediman biar apa? Biar pegang-pegangannya, bok? Boleh, selesai. Nah, tapi tetap, alang kebagusnya, yang itu, tidak usah dipakai. Tapi sayang, usah ini kan, cuma seumur hidup sekali. Ya sudah. Kalau seumur hidup sekali, maka, cowok biar halalnya, maka nikah siri. Walaupun ini kaget, bakal menimbulkan, tandatannya yang banyak. Eh, pengantin dulu, ini kan belum. Apa, akad nikahnya ini kan, tanggal 28, ini masih tanggal 17. Kok di pengantin? Nah, sudah, repot, mending kepala. Nah, jadi, akan nikah, itu bagusnya, diumumkan, jangan diem-diem, supaya tidak menimbulkan fit, fit, nah, maka, akan nikah, sunnahnya, diadakan di masjid, supaya, orang tahu gak? Tahu gak lo, bahwa budak nih lah, sudah pengantin, ini mantunya, pulan, ini mertuanya, pulan, jelas jadi. Nah, tapi, kalau akan nikah, ibu-ibu, boleh gak hadir di masjid? Boleh. Jangan campur-campur. Ini yang lanak, ini yang ibu-ibunya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang had, jangan melohat. Melohat deh. Nah, ini kan repot. Panitia masjid ini kan, tidak bakal diperiksa, di depan pintu. Hadat. Hadat. Maka, ada yang gak piksa, kan? Nah, makonyo, makonyo, kalau seperti itu, kalau seperti itu, ternyata, misal, anak pengus masjid Al-Haddad 14U, samping musim, musim, empat. Musim empat, empat belasuluh, masjid Al-Haddad, musim, empat. Ada orang, nak ngantin ke anaknya, nak makan masjid Al-Haddad, boleh gak? Boleh. Boleh. Tapi anak ngomong, syaratnya, satu, jangan campur aduk, ikhtilat, lanang beti, campur aduk, tak boleh. Harus dibisah. Ada pembatas, ada bebeg. Ada bebeg. Ini untuk lanang, ini untuk perempuan. Sudah, siap, kata tuan rumahnya. Yang kedua, ibu-ibu, perempuan yang head, gak boleh masuk. Maka kata tuan rumahnya tadi, yang niat hajat, ayo, saru kalau kayak itu. Ya sudah, kalau saru, gak usah. tapi kan dia ngomong, ini kan sunnah di meskip. Sunnah, tapi gak boleh ngawihkan yang haram. Kalau kita nak ngejar sunnah, tapi ujung-ujungnya berdosa, yuk, tidak sunnah, malah berdosa. Contohnya, nyium, hajai, aswat, ibu-ibunya majak aswat. Aduh, yang pelepas gilbabnya. Ada yang berjaya, di depan keabatulah, tolong aku, tolong aku. Masya Allah, muat malu, Indonesia. Yang dia juga kata malu, Alhamdulillah, nyium, alhamdulillah, berdosa. Berdosa dari mana, Ustaz berdosa. Oh, demper-demperan. Demper-demperan. Oh, gak kata syahwat aku. Kata siapa demperan itu, harus syahwat. Nak syahwat, nak idak syahwat, demper-demperan itu, berdosa. Kalau bukan muhwi. Kalau gak kata hubungan suami, isi, oh idak, laki aku di belakangku, ngelindungi, depan kau siapa? Jadi, jangan, jangan. Jadi, gara-gara ngejeng sunah, ujung-ujungnya berdosa saja, jangan. Jadi, akad nikah di masjid itu, sunah atau bukan? Sunah atau bukan? Dengan catatan, satu, jangan adol, campur aduk, lanang perempuan, yang kedua, yang head, idak boleh, masuk. Nah, itu juga ibu-ibu. Ibu-ibu yang memegang kendali, kalau acara. Bapak-bapak jarang memegang kendali. Aku pengennya. Aku pengennya. Banyak pengen juga loh, kan? Itu lah. Macam waktu sana, aku handik itu, aku pengen. Nah, alam kebanyak yang nak dicontoh. Ibu-ibu ini alam kebanyak yang nak dicontoh. Ibu-ibu-ibu yang megang kendali. Diserahkan acara itu, konsep acara, diserahkan ibu-ibu. Makannya nak model makmanu, nak maki prasmanan, atau idangan, nak maki amper-ampel dulu. Atau makmanu, ibu yang punya, yang punya kendali. Bapak-bapak ini terima beres, berapa butuhnya? 15 juta? 20 juta? 30 juta? Yang penting kau atulah, aku duitnya. Bapak-bapak kan jadi itu, kan? Yo, ada yang juga, yang galo-galonya. Ibu-ibu, duit yang ideo, tapi jarang-jarang. Nah, ibu-ibu, kalau konsep acara ada di tangan ibu, mako sesuaikanlah dengan syariat. Kalau kita ngadokin akan nikah, bukan di masjid, di rumah. Mako sesuaikanlah dengan syariat, supaya nikahnya jadi baru. Makmanu biar barokah, satu, kita ngundang kiai ulama, aduh baco-bacoan dulu, nak maco yasinan jadi. Ustaz ini, bukan meninggal. Yo, maco yasinan kan buat bebas. Atau maco maulid barzan, barzanji, atau apa baik itu segah. Kemudian, supaya barokah, aduh pemisah tadi. Kalau pun tak katik bebel, yang penting aduh, aduh jangan. Ini wilayah perempuan, ini wilayah lelaki. Kemudian pas akan nikah, pas akan nikah, ini yang penting, mempelai perempuan, jangan dimetuka. Jangan dimetuka mempelai perempuan, pas lagi akan nikah, agak dulu, jangan dimetuka. Untuk tandu tangan, biarlah surat nyobeng, dibawa ke jilu. Ini penting ibu-ibu. Kenapa? Karnopas akan nikah itu kan, disitu ada lanang-lanang, yang bukan muhrim. Dan penganten itu berais tak? Penganten itu berais tak? Berais. Kalau tidak berais, bukan? Bukan penganten, kecuali kalau sudah penganten umur 80 tahun. 80 tahun. Yang ini jandu, yang ini duduk. Duduk. Duduk keren. Ini, ini. Jadi, penganten berjodoh. Aduh, aduh. Eh, aduh, sudah apa namanya? Nah, tua-tua ini masih penganten dia. Nah, Kalau dia sudah berais, wajar lah itu. Emang, lu belum berais kan? Nah, ini penganten masih muda, baru bertamu dia penganten. Pastilah berais. Nah, ketika dimetuka, minta maaf, biar sonyurkan baju penganten ini, minta maaf, ibu-ibu. Ana di lanang. Ana di lanang. Lanang itu bukan? Bukan metino. Lanang. Jadi, Ana punya nafsu. Kita punya nafsu. Sudah-sudah lah. Manusia ada nafsu. Biasanya baju penganten itu kan, gaun penganten itu, kalau tidak dia nutup awal. Aduh, dia yang pakai, apa namanya sebut? Pak Sangkong, apa namanya? Apa dia? Pak, Pak. Nah, itu lain gitu-itu kan? Nah, Aduh yang tidak berjilbab. Aduh juga yang sudah modif. Aduh pakai jilbab. Alhamdulillah. Yang kedua, dia pakai es. Yang ketiga, kalaupun nutup auratnya, pakaiannya biasanya nge-press keten. Jadi tangannya, maki apa namanya itu nah? Manset, body manset. Ininya, lekuk-lekuk itu kejinguan. Biasanya. Nah, kesian lanang-lanang yang nyingo. Kayak-kayak nyingo. Kesian. Eh, bener-bener. Makanya, jangan. Kita yang punya, apa, kendali. Katanya fotografer, tidak apa-apa, tidak apa-apa, biar bagus, biar bagus. Tidak usah dipeloi. Apalagi pakai melok sungkem-sungkem. Nangis. Nangis kalau. Singkonya yang ada di itu melok, nyalami kalau. Tak tahu muhrim, tak tahu bukan. Campur, aduk, yang penting salah. Maaf, tidak guna. Sudah. Itu tidak boleh. Menyalahi syarean. Nah, ini penting. Sebisonya. Anak ingatnya, Ustaz Taufik Almarhum Hasnuri, beliau sangat keras dalam hal ini. Dia paling tak galak, ada mempelai, yang dionya itu, perempuan dikeluarkan setelah, setelah akan. Agak, biarlah, biarlah itu, ketika sudah, baru, apa namanya, baru namanya, dilakukan, apa namanya, di pucuk kuadri, itu terserah. Yang penting, akad ini jangan. Karena akad ini dihadiri oleh, malaikat. Nah, nah, seperti itu. Ini, cerita tahiyatul masjid, tapi kemana-mana. Tahiyatul masjid, tahiyatul masjid itu, kalau kita masuk ke masjid, disunahkan kaki kanan, atau kaki kiri? Nah. Kalau kita masuk masjid, kaki kanan, atau kaki kiri? Nah. Yang keempat, masuk masjid, sunah kaki kanan, kaki kiri? Nah. Dua-duanya. Masuk masjid, masuk masjid, kaki kanan, kaki kiri? Dua-duanya. Cuma, kalau dahulukkan yang mana? Ya benar kan? Kalau kaki kanan, kaki kiri? Yang mana? Benar? Ya kan? Kita salah kan? Iya. Jadi, masuk masjid, kaki kanan, kaki kiri? Dua-duanya. Dulu kan kaki kanan. Baca doa. Bismillah. Allahumma salli ala muhammadin wa'ali muhammad. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abu wabah rahmatika. Jadi, banyak orang yang berdoa masjid itu, cuma langsung Allahumma gfirli. Padahal, sunnahnya, sebelumnya, maka bismillah dulu. Bismillah. Allahumma salli ala muhammad atau sayyidina muhammad wa'ali muhammad. Baru doa. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abu wabah rahmatika. Kemudian, begitu masuk, jangan langsung berjalan. Begitu masuk, jangan langsung berjalan. Ini misalnya pintu masjid. Misalnya, ini pintu masjid. Pintu dari mana? Misal. Ini pintu masjid. Kita masuk kaki kanan. Masuk kaki kanan, lalu kaki kiri. Sudah. Nah, kemudian, di sini kan kita doa tadi kan. Bismillahirrahman salli ala muhammad wa'ali muhammad Allahumma gfirli dhunubi waftahli abu wabah rahmatik. Sudah. Begitu kita stop di depan pintu itu, jangan jalan dulu. Jangan jalan dulu. Kita sunnahnya pakai siwat. Eh, pakai siwat. Yang kedua, kita sunnahnya, langsung niat ikhtikab di sini. Nawaitul iktikaf fi hadhal masjidi madum tu fihi lillahi ta'ala Itu kalau bahasa agapnya. Niatnya itu letak ke di hati. Nawaitu, aku berniat. Al-iktikaf untuk iktikaf fi hadhal masjid di masjid ini. Madum tu fihi selamu aku ada di sini. Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Ngomongnya itu di mana? Di juru hati. Jadi jangan cuma ngomong nisan, nawaitul iktikaf fi hadhal Jangan. Hati juga meh. Melok. Nah, sudah. Itu niatnya kapan? Begitu kita ada di depan pintu masjid. Kenapa mah itu ustaz? Tak boleh apa setelahnya? Boleh. Cuma kalau kita berjalan, masuk ke tengah atau ke depan masjid di barisan depan, maka dari depan pintu sampai ke sana belum dapat pahalo iktikaf. Sayang. Jadi kalau kita dari sini dari awal langsung niat iktikaf langsung dapat pahalo iktikaf. Ini bedanya. Jadi ingatkan. Begitu kita masuk set. Mantap, mantap lah dulu. Kita baca niat. Nawaitul iktikaf fi hadhal masjid madum tu fihi lillahi Nah, kemudian kita berjalan. Setelah kita berjalan, kita disunnahkan pilih tempat siko untuk kita sholat sunnah. Sholat sunnah itu untuk menghormati. Tahiyat itu artinya menghormati. Tahiyatul masjid menghormati masjid atau menghormati Allah yang punya masjid. Sholat sunnah dua rokaan. Eh, sholat sunnah dua rokaan. Usolli tahiyatul masjidi rokaataini lillahi Usolli tahiyatul masjidi rokaataini lillahi ta'ala Rokaat pertama tidak pakai sunnah ustaz. Itu sunnah tidak wajib. Jadi apa namanya? Rokaat pertama kuliah Rokaat kedua kul kulhu Ustaz aku masuk ke masjid tiba-tiba apa namanya? Dengan lagi nak komat tahiyatul masjid dulu atau tunggu apa namanya? Tunggu komat kalau memang dengan lagi nak komat lebih baik kita tunggu komat lebih baik kita tunggu komat kaget ujung-ujungnya kalau kita sholat apa namanya? komat timbul kita was-was ngaca-ngaca sholat nah ini yang pertama yang kedua Ustaz kalau aku sholat tahiyatul masjid tidak sempat kobliyah kalau aku sholat kobliyah tidak sempat tahiyat mana yang ku dulukan? kobliyah didulukan kenapa? untuk duo kalau kita masuk masjid tidak tahu dengan lagi nak komat maka tidak usah kita tahiyat langsunglah nunggu ikumat sholat kita sholat berjamaah sama imam sholat jamaah kita sama imam itu memang sholat pardu tapi otomatis jadi tahiyat juga jadi otomatis jadi tahiyat sholat nyusiko tapi dapat dua paha dua pahalo pahalo satu berjamaah sholat fardu yang kedua dapat pahalo sholat tahiyatul masjid itu ingatkan kemudian aku kalau sholat ini tidak sempat kobliyah kalau kobliyah tidak sempat tahiyat mana? maka dulu kan kobliyah kenapa? sama jawabannya dengan kobliyah kita otomatis dapat pahalo tahiyat sudah paham paham kemudian ustaz aku masuk ke masjid tidak tahu di masjid itu sudah lagi ada majlis lagi ada majlis jam 2 siang mau direcet kita majlisnya ada di masjid kita masuk tidak tahu ustazahnya sudah ngajar atau lagi lagi ngajar atau misalnya dia lagi lagi kosidahan dulu apa namanya? sholat lagi kosidahan nah aku sholat tahiyat lagi ngajar ini aku sholat tahiyat atau aku langsung duduk jawabannya kata ulama langsunglah duduk langsunglah duduk nah kita duduk tadi ganti 4 kali subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar 4 kali 4 kali nah yang terakhir yang terakhir kita masuk ke masjid pengennya nak tahiyat cuma lupa langsung do langsung duduk boleh gak tegak lagi boleh boleh tegak lagi yang penting cepat-cepat kalau misalnya ustaz aku tadi nak tahiyat tak tahunya lupa aku duduk duduk akulah lama kira-kira lah 10 menit tenang langsung ganti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kira-kira faham? faham insyaallah ilmu kita hari ini barokah amin ya rabbal amin mohon maaf atas semua kesalahan semoga kita semua mendapatkan kebaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha trying to buy ho 볼 kira-kira maaf kan assign hal lim kira-kira 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 d влад